Kita doa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman ya Bapak di syurga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan Kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firmanmu Kayu Monsmenko hadir di sini maupun di tempat setiap peserta dan pelayan Dan kira-kira yang memimpin acara firman ini dari awal sampai akhir Biar semua berjalan dengan sebaik-baiknya Tolong hampir menyampaikan, berikan kekuatan, jasman, pikiran, suara Berikan pengurapan, berikan kata-kata Sehingga apapun yang disampaikan betul-betul adalah kebenaran Yang datang dari Tuhan sendiri Dan bisa disampaikan dengan baik dan dengan sejelas-jelasnya Dan kami bungkus dengan kuasa dan pekerjaan rohmu Karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia Dan tolong kami semua dah mendengar Tuhan Berikan kesegaran, berikan hati yang terbuka Konsentrasi yang baik dari awal di akhir Dan terang secukupnya Supaya kami semua bisa mengerti Dan semua kami bisa menjadi penangkap firman Dan iman kami dibangun oleh firman Tuhan Kami sadar tanpa dibekerja Tolong kuatkan semua kami Sebaik apapun yang setelah melakukan Bila firman tetap bisa disampaikan Dan diterima dengan sebaik-baiknya Untuk kemuliaan nama Tuhan Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Sudah lah kita mulai hari ini Membahas seri kitab Yunus ya Kalau saya bisa membuat kotba baru Mungkin seri ini akan saya potong Saya berikan kotba baru Lalu kembali lagi ke sini Karena tetap sejak sakit sampai sekarang Untuk belajar itu masih sukar Tidak tahu kenapa rasanya kepala itu berat sekali Bukan tidak bisa konsentrasi Tetapi tidurnya tidak enak Dan kepalanya seringkali terasa berat gitu Sehingga yang mau belajarnya Masih kacau balong Dan tolong doakan saya untuk hal itu Sementara kita membahas seri kitab Yunus ini ya Yang dulu ya sudah pernah dibahas Tetapi ini suatu pengulangan Hari ini kita membahas Tekst Yunus 1 ayat 1-3 Dan ini session yang pertama Akan dilanjutkan session yang kedua Pada minggu yang akan datang Dan untuk session ini Saya berikan topik atau tema Lari dari panggilan Tuhan Mari kita baca Yunus 1 ayat 1-3 Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian Bangunlah pergilah ke Nineveh Kota yang besar itu Berserulah terhadap mereka Karena kejahatannya telah sampai kepadaku Tetapi Dia akan disuruh Tetapi Berarti tidak mau ya Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis Jauh dari hadapan Tuhan Ia pergi ke Yavu Dan mendapat disana sebuah kapal Yang akan berangkat ke Tarsis Ia membayar biaya perjalanannya Lalu naik kapal itu Untuk layar bersama-sama dengan mereka Ke Tarsis Jauh dari hadapan Tuhan Saudara pertama-tama kita Membahas tentang Perintah Allah kepada Yunus Mungkin kalau ada Satu nabi yang paling bandel Di dalam seluruh Alkitab Itu adalah Yunus Gak ada yang lebih bandel dari dia Sampai untuk menundukkan Butuh seekor ikan Dan Yunus ditelan Dan hidup-hidup ada dalam belut ikan Selama tiga hari Baru dia Diancurkan ke Kebandelannya Nah kita pelajari dari awal Tuhan ini memberikan Perintah kepada Yunus Saudara Pertama saudara kita Soroti Yunusnya sendiri Sebelum disuruh ke Niniwe Beberapa penasin mengatakan Bahwa Yunus itu Sudahlah seorang nabi Tuhan Jadi bukan Baru dipanggil jadi nabi Lalu suruh ke Niniwe Dia sudah lama jadi nabi Tapi Saat itu Tahu-tahu disuruh ke Niniwe Kita melihat dari 2 Raja 14 ayat 25 Ia mengembalikan daerah Israel Dari jalan masuk ke Hamad Sampai ke Laut Arabah Sesuai dengan firman Tuhan Arak Israel Yang telah diucapkannya Dengan perantaran hambanya Nabi Yunus bin Amitai Dari Gak Heber Jadi Yunus menubuatkan Bahwa daerah Israel Akan kembali Sampai pada batas tertentu Dan Raja Yerub yang 2 Mengenapi nubuat tersebut Jadi ini Pandangan dari orang-orang Yang menganggap bahwa Ayat ini menunjukkan Yunus sudah adalah nabi Pada waktu dia disuruh Pergi ke Niniwe Tapi Adam Klub ini Punya pandangan yang berbeda Dia mengatakan bahwa Tidak bisa diketahui Apakah nubuat ini terjadi Sebelum atau sesudah cerita Dalam kitab Yunus ini Ya dia punya pandangannya berbeda Tetapi saya lebih setuju Dengan pandangan yang Menganggap bahwa Dia sudah adalah nabi Aneh rasanya Kalau baru pertama kali Dipanggil jadi nabi Tau-tau disuruh pergi Ke negara kafir Itu rasanya Lebih aneh lagi Sekarang saudara kita Hal yang kedua adalah Kota Niniwe Kemana Yunus Itu diperintahkan Untuk pergi Dan memberitahkan Firman Tuhan Poin Aneh Niniwe adalah Ibu kota dari Asyur Negara yang namanya Asyur Dan didirikan oleh Orang yang namanya Nimrod Ini ada dalam Kejadian 10 Ayat 9 Sampai dengan 11 Kejadian 10 Ayat 9 Sampai dengan 11 Ini ya Ia seorang pemburu Kalau kita memperhatikan ya Ayat 8 Bicara tentang Nimrod Khus memperanakan Nimrod Dia lah yang mula-mula Sekali orang yang berkuasa Di bumi Ia seorang pemburu Yang gagah perkasa Di hadapan Tuhan Sebab itu dikatakan Orang seperti Nimrod Seorang pemburu Yang gagah perkasa Di hadapan Tuhan Mula-mula Kerajaannya Terdiri dari Babel Erek Dan Akat Semuanya di Tanah Siniar Dari negeri itu Yang pergi ke Asyur Lalu mendirikan Niniwe Rehobot Ir Kalah Dan Resen Di antara Niniwe Dan Kalah Itulah kota besar itu Jadi jelas Bahwa Niniwe Atau Asyur Dan baginya Ini dia yang mendirikan ya Kota Niniwe Setidaknya ya Dan karena ini ada Dalam kejadian Pasal 10 Jelas sekali Bahwa Asyur Niniwe Ini adalah Negara dan kota Yang sudah Kuno sekali ya Lama sekali Kalah Pada poin B Dalam ayat 2 Dikatakan bahwa Niniwe Itu adalah Kota yang besar Calvin Mengatakan bahwa Penulis-penulis Kabir Mengatakan bahwa Keliling kota Itu adalah 400 stadia 1 stadia itu Seperti 8 mil Atau kira-kira 200 meter ya Tapi editor dari Kaltensi Commentary Mengatakan Pertama Keliling kota Niniwe Adalah 480 stadia Bukan 400 Tapi 480 stadia Atau 60 mil 60 mil Ya kira-kira Kira-kira Sekitulah ya Bagis 8 kan ya Dan ini berarti Bahwa kalau kota itu Berbentuk lingkaran Maka kota itu Mempunyai garis tengah 30 kilometer Memang 30 kilometer Kalau untuk kota Zaman sekarang Tidak ada apa-apanya ya Saya kira Surabaya ini saja Garis tengahnya Lebih dari 30 kilometer Tetapi Untuk kota Zaman itu Kota dengan Garis tengah 30 kilometer Itu Sangat-sangat besar Tidak heran Bahwa Kyle Andeles Mengatakan Bahwa penulis-penulis Klasik Mengatakan Bahwa pada saat itu Niniwe merupakan Kota terbesar Di dunia Jadi secara sekuler Kota ini hebat Besar sekali Terbesar di dunia Pada saat itu Masih ditambahin lagi Poin kedua Niniwe mempunyai tembok Yang tingginya 100 kaki Bayangkan ya Tembok bentengnya Itu 30 meter Tingginya Dan begitu Tebalnya tembok itu Sehingga bisa dilalui Tiga kereta Secara berjejer Kalau tiga kereta Secara berjejer Itu Ya mungkin Sedikitnya 6 meter Tingginya 30 meter Tebalnya 6 meter Bentengnya Ini Sesuatu yang Sangat-sangat Luar biasa Lalu saudara Kalau kita lihat Dalam Yurus pasal 4 Ayat 1 Mari kita lihat Terus saja Yurus 4 Ayat 1 Maaf Bukan Yurus 4 Ayat 1 Yurus 4 Ayat 11 Yurus 4 Ayat 11 Bagaimana Tidak Aku akan sayang Kepada Niniwe Kota yang besar Itu Perhatikan ya Yang berpenduduk Lebih dari 120 ribu orang Yang semuanya Tidak tahu Membedakan Tangan kanan Dari tangan kiri Dengan ternaknya Yang Banyak Perhatikan bagian Yang saya blok Ini saja ya Penduduknya Lebih dari 120 ribu orang Tapi diberi tambahan Yang semuanya Tidak tahu Membedakan Tangan kanan Dan tangan kiri Dari tangan kiri Saudara orang Orang apa yang Tidak bisa membedakan Tangan kanan Dari tangan kiri Mungkin Anak yang Umur 3 tahun Tidak bisa membedakan Saya tidak tahu Umur berapa Anak itu bisa Membedakan Tangan kanan Dan tangan kiri Tapi mestinya Sudah bisa Membedakan ya Jadi para penaksinya Menganggap Kalau dianggap Tidak bisa Membedakan Tangan kanan Dan tangan kiri Itu Dianggap Sebagai Bayi Bayinya 120 ribu Maka diperkirakan Penduduk dari Menini Lebih dari 2 juta orang Ya mungkin Jadi sama dengan Malang Barangkali Saya tidak tahu Penduduknya Malang Tapi kalau 30 km Mungkin Cocok dengan Malang Mungkin Jadi untuk Kota zaman itu Saudara Kota sebesar itu Dengan penduduk Sebanyak itu Dengan benteng Sekebal itu Ini Sesuatu yang Betul-betul Luar biasa Tapi karena kita masuk Dalam poin C Ini yang penting Karena menyoroti Kota itu Sebaiknya Kita menyoroti Secara Rohani Dan bukannya Secara jasmani Atau secara Sekuler Secara jasmani Atau sekuler Kota ini hebat Tapi bagaimana Secara rohani Poin C ini Menunjukkan Kota ini adalah Kota yang Jahat Dalam ayat 2 Dikatakan Karena Kejahatannya Telah sampai Kepadaku Kota-kata ini Tentu saja Menggunakan Bahasa Antropomorfism Jadi Sebetulnya Kejahatan itu Begitu terjadi Langsung Tuhan tahu Bahkan Belum terjadi pun Tuhan tahu Tapi ini Kelihatannya Kejahatannya itu Datang jalan Pelan-pelan Terjadi Pelan-pelan Pelan-pelan Baru mencapai Tuhan Kejahatannya Telah Sampai Kepadaku Tidak usah Merasa aneh Dengan Gaya bahasa Seperti itu Karena Alkitab Banyak Sekali Menggunakan Gaya bahasa Atau bahasa Yang namanya Antropomorfism Saya punya Videonya Sudah bisa Belajar di Youtube Kalau mau Belajar Menang hal itu Sudah Kalau Mengatakan Mikian Ia Mengingatkan Kita Bahwa Sekalipun Niniwe Memuji Dirinya Sendiri Mereka Pasti Bangga Punya Kota Sebesar Itu Pendulut Sebanyak Dan Sebagainya Dan Juga Mendapatkan Pujian Dari Seluruh Dunia Karena Kekuasaan Mereka Kebesaran Mereka Dan Sebagainya Kemegahan Mereka Tetapi Semua Tidak 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 Berarti Karena Kejahatan Mereka Belah Naik Ke Surga Karena Tukal Berkata Kalau Kita Ditegur Oleh Tuhan Jangan Melihat Kekanan Atau Kekiri Kepada Sesama Kita Kita Melihat Kepada Tuhan Saudara Kalau Saudara Mau Menilai Seseorang Atau Sesuatu Negara Atau Apapun Jangan Menilai Secara Sekuler Begitu Banyak Orang Membanggakan China Chinese Yang Membanggakan China Saya Tidak Ngerti Saudara Kristen Atau Tidak Kalau Saudara Kafir Saya Tidak Usah Lanya Saya Tidak Heran Tapi Kalau Saudara Orang Kristen Chinese Dan Saudara Membanggakan China Yang Jelas Komunis Anti Kristen Menindas Kekristenan Gereja Yang Terbuka Gereja Yang Diatur Pemerintah Gereja Yang Sungguh Sungguh Gereja Yang Di bawah Tanah Yang Lari Dikejar Dikejar Dicari Penjarakan Dan Bakainya Jadi Apanya Yang Dibanggakan Secara Rohani Dari Negara Seperti Itu Dan Bangsa Seperti Itu Berhentilah Membanggakan Chinese Chinese Maupun China Chinese Yang Di sana Kejuali Kalau Chinese Tapi Kalau China Apalagi Pemerintahan Komunis Berhentilah Membanggakan Hebat Secara Sekuler Memang Buat Pembangunan Jalan-Jalan Dan sebagainya Teknologinya Bahkan Sekarang Angkatan Perangnya Mulai Menyaingi Amerika Luar biasa Sekuler Rohani Kasarnya Lebih Buruk Dari Tai Itu Mau Saudara Banggakan Bertobatlah Kalau Saudara Seorang Chinese Kristen Yang Sampai Sekarang Membanggakan China Kita Selesai Mengutuk Negara Itu Sampai Mereka Bertobat Dari Komunismenya Dan Sikap Anti Kristen Mari kita Lihat Kata-kata Dari Albert Bang Saudara Setiap Kejahatan Mempunyai Suaranya Sendiri Pada Kursi Penghakiman Allah Yang Tersembunyi Jadi Kalau Ya Seperti China Dan Bagainya Punya Suaranya Tersendiri Pada Kursi Penghakiman Allah Yang Tersembunyi Setiap Kejahatan Saya Kira Saat Ini Ada Banyak Orang Kristen Melakukan Kejahatan Apa Nonton Piala Dunia Saya Tidak Seba Bola Baper Belas Saya Tidak Go Bridge Pertandingan Seba Bola Yang Manapun Kalau Final Mungkin Saya Mau Nonton Itu Lihat Jam 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 Berapa Biasanya Tahu Saya Pertandingan Sepak Bola Itu Kadang-kadang Dini hari Dan sebagainya Jam Tiga Pagi Kalau Saudara Orang Kisten Dan Saudara Melani Nonton Jam Tiga Pagi Apalagi Sabtu Lalu Besoknya Minggu Kebaktian Tegluk Tegluk Gini Ngantuk Ngantuk Nah Kesepak Bola Menjadi Allah Lain Bagi Saudara Lebih Lebih Kalau Saudara Seorang Hamba Tuhan Semua Bola Saja Punya Hobi Tapi Pada Waktu Hobi Mengalahkan Tuhan Ingat Ya Setiap Kejahatan Mempunyai Suaranya Sendiri Pada Kursi Penghakiman Allah Yang Tersembunyi Mumpung Masih Baru Bertobatlah Jangan Nonton Sampai Itu Mengganggu Kebaktian Saudara Atau Mengganggu Saat Saudara Atau Mengganggu Pelayanan Saudara Pokoknya Rohani Diganggu Oleh Nonton Cepak Bola Piala Dunia Saudara Sedang Berbuat Dosa Dan Kejahatan Tempunyai Suaranya Sendiri Pada Kursi Penghakiman Allah Yang Tersembunyi Bertobatlah Mulai Sekarang Nonton Siaran Ulang Atau Bagaimana Saya Nggak Ngeti Atau Nggak Nonton Saya Nggak 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 Susah Tapi Saya Sangat Nggak 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 Tapi Saudara Saya Yakinkan Saudara Kalau Hari ini Muhammad Ali Itu Dibanggitkan Dari Antara Orang Nanti Demikian Juga Rogi Marciano Lalu Maka Diadu Dalam Masa Prime Mereka Masa Apa ya Masa Kejayaan Mereka Orang Sangat Saya Pengen Tahu Rogi Marciano Juara Dunia Jauh Beberapa Waktu Sebelum Ali Yang Tidak Terkalahkan Dalam 49 Kali Pertarungan Juara Dunia Satu-satunya Klaus Berat Yang Tidak Pernah Terkalahkan Kalau Dia Diadu Tawan Muhammad Ali Siapa Menang Seandainya Itu Diadakan Tengah Malam Saya Nonton Kalau Bisa Siaran Youtube Oke Saya Nonton Kalau Nggak Bisa Saya Nggak Nonton Saya Tidak Tidak Peduli Itu Hobi Saya Tapi Saya Belajar Dari Sejak Awal Pertobotan Saya Tinju Itu Tidak Boleh Jadi Alah Lain Dalam Kehidupan Saya Itu Hobi Saya Saya Tetap Latihan Sampai Sekarang Saya Senang Tetap Nonton Sampai Sekarang Kalau Nonton Youtube Sering Nonton Tinju Nonton MMA Dan Sebagainya Tapi Kalau Itu Harus Mengalahkan Tuhan Pelayanan Kebaktian Dan Sebagainya Sejak Awal Pertobatan Saya Sudah Belajar Buat Tuhan Harus Menang Tinju Harus Minggir Dan Sudah Harus Belajar Seperti Itu Juga Bagi Yang Hobi Sepak Bola Atau Hobi Apapun Hobi Badminton Nanti Ada Suatu Pertandingan All England Atau Apapun Sama Juga Tapi Sekarang Memang Sepak Bola Tekan Semua Yang Bisa Bola Sampai Mengolbankan Tuhan Gara Ngantuk Gara Gara Tadi Malam Nonton Sudah Sedang Berbuat Dosa Pada Tuhan Jangan Jangan Main Sudah Mari Kita Bandingkan Dengan Beberapa Ayat Ini Kejadian 4 Ayat 10 Firmannya Apakah Yang Telah Kau Perbuat Ini Darah Adikmu Berteriak Keberaku Dari Tanah Keliatannya Kain Itu Kan Bunuh Adiknya Diam Tidak Ada Yang Tahu Waktu Itu Cuma Ada Empat Penghuni Di Dunia Yang Besar Ini Relatif Besar Cuma Ada Empat Adam Hawa Kain Haber Dan Dia Ajak Adiknya Pergi Ke Padang Jadi Waktu Itu Cuma Ada Dua Orang Saja Tidak Ada Siapapun Yang Tahu Dan Dia Membuluh Adiknya Tapi Ada Satu Yang Tahu Tuhan Tahu Jadi Kalau Ada Kejahatan Yang Keliatannya Tersembunyi Tidak Ada Orang Yang Tahu Tuh Tahu Sekarang Kita Lihat Poin Yang Kedua Kejadian 18 Ayat 20 21 Sesudah Berfirman Tuhan Sesungguhnya Banyak Keluh Kesah Orang Tentang Sodom Dan Gomorrah Dan Sesungguhnya Sangat Berat Dosanya Baiklah Aku Turun Untuk Melihat Inilah Gaji Bahasa Antropomorfism Dia Tahu Untuk Melihat Apakah Benar-benar Mereka Telah Berkelakuan Seperti Keluh Kesah Orang Yang Telah Sampai Kepadaku Atau Tidak Aku Hendak Mengetahunya Seakan Dia Tahu Dia Butuh Turun Untuk Tahu Ini Semua Bahasa Antropomorfism Jangan Merasa Aneh Dia Tentu Tahu Tapi Memang Dikatakan Dengan Kata-kata Seperti Itu Dia Digambarkan Seolah Sebagai Manusia Yang Tidak Tahu Dengar Berita Dari Orang Perlu Selidiki Untuk Tahu Kebenaran Berita Itu Contoh Ketiga Ayat Yang Ketiga Adalah Yaakobus 5 4 Sesungguhnya Telah Terdengar Teriakan Besar Karena Upah Yang Kamu Tahan Dari Buruh Yang Telah Menuai Hasil Ladangmu Dan Telah Sampai Ketelinga Buhan Semesta Alam Keluhan Mereka Yang Menyabit Panenmu Lagi-lagi Sama Ya Buruh Nggak Bisa Bapak Ya Karena Upah Nya Ditahan Dan Itu Orang Nya Jelap Orang Kaya Dan Buruh Ini Orang Miskin Mereka Nggak Bisa Berbuat Apa Ya Mungkin Seperti Kalau Indra Didenda Seperti Ini Tadi Oleh PLN Nggak Bisa Apa PLN Monopoli Tapi Sudah Di PLN Tuhan Ya Kalau Mereka Memang Menjurangi Ya Nanti Akhir Zaman Akan Ada Pengadilan Untuk Betul-betul Membuat Semuanya Itu Adil Jadi Sudah Hati-hati Dengan Semua Dosa Yang Sudah Anggap Tidak Ada Yang Tahu Sudah Lakukan Terus Karena Sekalipun Tidak Ada Yang Tahu Tuhan Tahu Jangan Merasa Aman Pada Waktu Sudara Berbuat Dosa Hanya Karena Sudara Merasa Tidak Ada Orang Yang Tahu Akan Dosa Sudara Tuhan Selalu Tahu Dan Bahkan Mencatat Dosa Dosa Sudara Lagi Lagi Kalau Saya Katakan Mencatat Ini Bahasa Antropomorism Dia Tidak Butuh Kitab Dan Tidak Butuh Catatan Dia Tidak Lupa Dosa Kita Yang Manapun Tapi Dia Sengaja Membuang Dari Ingatannya Kalau Kita Beriman Dosa Yang Sudah Dosa Yang Dihapuskan Dia Memang Tidak Mengingat Ingat Sengaja Mendelit Hal Itu Dari Memorinya Tapi Untuk Orang Yang Tidak Punya Juru Selamat Maka Dosa Itu Diingat Dia Tidak Akan Lupa Dan Akan Dibuka Semua Pada Penghakiman Akhir Zaman Sudara Siap Sudara Sudah 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 Punya Juru Selamat Kalau Belum Cepat Datang Kepada Yesus Karena Kalau Sudara Ada Di depan Penghakiman Akhir Zaman Tanpa Seorang Juru Selamat Atau Penepus Nasib Sudara Sudah Pasti Sudara Pasti Akan Masuk Peneraka Sekali Untuk Selama Lamanya Sekarang Sudara Kita Masuk Dalam Poin Yang Ketiga Tuhan Mengutus Yunus Pergi Ke Niniwe Kita Batas Sekali lagi Ayat Satu Dan Ayat Dua Datang Firman Tuhan Kepada Yunus Bin Amitai Demikian Bangunlah Pergilah Ke Niniwe Kota Yang Besar Itu Berserulah Terhadap Mereka Karena Kejahatannya Telah Sampai Kepadaku Sudah Mari kita Membah Beberapa Hal Pertama Poin A Mengapa Tuhan Mengutus Yunus Ke Niniwe Pertama Sudara Untuk Mempertobatkan Orang Niniwe Tuhan Tentu Tahu Bahwa Orang Niniwe Akan Pertobat Dia Bisa Saja Menghancurkan Langsung Tanpa Mengutus Yunus Tapi Dia Tidak Mau Itu Dia Mau Orang Orang Ini Pertobat Dan Orang Orang Itu Tidak Bisa Pertobat Kalau Tidak Ada Firman Tuhan Maka Nabi Israel Ini Perlu Dikutus Pergi Ke Niniwe Kepada Bangsa Kafir Bangsa Non Yahudi Non Israel Untuk Sampaikan Firman Tuhan Supaya Mereka Bertobat Memang Kadang-kadang Tuhan Memberitakan Firman Tuhan Kepada Orang Yang Dia Tidak Inginkan Untuk Bertobat Yudas Dikasih Injil Banyak Sudara Tuhan Tidak Pernah Pilih Yudas Dan Yudas Memang Tidak Bertobat Sampai Mati Bunuh Diri Dan Dia Pasti Pergi Kenraga Lalu Kenapa Dia Berikan Firman Kepada Yudas Sudara Kadang-kadang Tuhan Memberikan Firman Itu Untuk Hanya Untuk Orangnya Bertanggung jawab Sudara Ya Kalau Tidak Ada Firman Lalu Apanya Yang Diminta Bertanggung jawab Dari Dia Tapi Ada Firman Orangnya Bertanggung jawab Untuk Melaksanakan Firman Atau Mempercayai Firman Dan Pada Waktu Dia Tidak Melakukan Itu Maka Dia Layak Dipersalahkan Tuhannya Tidak Bisa Disalahkan Kalau Tuhan Buang Dia Ke Neraka Memang Dia Tidak Percaya Karena Tuhan Tidak Mengenugerahkan Tapi Tuhan Tidak Punya Kewajiban Memberikan Iman Kepada Semua Orang Tuhan Tidak Punya Kewajiban Untuk Memilih Semua Orang Menjadi Orang Bilihan Tuhan Punya Hak Menetapkan Seseorang Menjadi Seorang Reprobate Atau Orang Yang Ditetapkan Binasa Dan Orang Itu Dia Berhak Berikan Firman Dan Firman Itu Memang Jadi Tambah Memperburuk Nasib Orang Itu Dia Punya Firman Apalagi Dia Dengar Banyak Seperti Yudas Itu Tidak Percaya Dia Masuk Neraka Yang Lebih Panas Tapi Beda Dengan Kasus Niniwe Yunus Diotus Ke Niniwe Itu Untuk Generasi Itu Untuk Mempertobatkan Orang Orang Niniwe Saudara Kalau Saudara Pokoknya Dengan Firman Selalulah Pikir Positif Jangan Pikir Jangan Aku Dikasih Firman Ini Seperti Yudas Kenapa Mesti Pikir Secara Negatif Mikirlah Secara Positif Wah Aku Dikasih Firman Mungkin Seperti Ini Mau Diancurkan Tapi Karena Aku Perhatikan Firman Aku Diampuni Dan Hukuman Dipatalkan Jadi Saudara Pikir Secara Positif Setiap Saudara Mendengar Firman Atau Mendengar Injil Dan Bertekunan Mendengar Firman Bertekunan Mendengar Injil Dan Selalulah Tanggapi Secara Positif Kalau Tidak So Diminta Pertang Menjawab Saudara Nanti Pada Akhir Jaman Kedua Mengapa Tuhan Mengutus Yunus Kanini Untuk Memberi Petunjuk Bahwa Dia Bukan Mau Menyelamatkan Hanya Orang Israel Saja Memang Hal ini Menjadi Sangat jelas Dalam Perjanjian Baru Apalagi Waktu Yesus Sudah Bangkit Lalu Memberikan Amal Agungnya Suruh Murid-muridnya Jadikan Semua Bangsa Murid Kriptus Dan Bagainya Itu Menjadi Sangat jelas Tapi Petunjuk Petunjuk Seperti itu Sudah Ada Sedikit Sedikit Dalam Perjanjian Lama Nah Contohnya Ada Disini Kenapa Tuhan Mau Selamatkan Nenewe Nenewe Bukan Israel Nenewe Bukan Bangsa Pilihan Tapi Dia Mau Selamatkan Generasi Ini Setidaknya Jadi Ini Contoh Petunjuk Dia Bukan Hanya Mau Menyelamatkan Orang Israel Saja Tapi Ingat Tidak Bisa Dia Mau Menyelamatkan Tanpa Memberikan Firman Jadi Kalau Tau-tau Diarahkan Bara Kong Kucu Bisa Selamat Itu Ngawur Tidak Karu-karuan Kong Kapan Dengar Firman Tapi Ini Orang Nenewe Mereka Dengar Firman Dari Yunus Nah Itu Memungkinkan Mereka Bertobat Sekarang Saya Berikan Kata-kata Dari Pultit Komentari Saudara Dalam Sejarah Yunus Memang Ada Nubuat Tersembunyi Yang Sangat Penting Terhadap Mana Mata Kita Terbuka Untuk Melihat Bagi Orang Orang Yahudi Mungkin Pelajaran Utama Yang Dimaksudkan Untuk Diajarkan Adalah Kapasitas Dari Orang Orang Non Yahudi Untuk Keselamatan Dan Bahwa Allah Merencanakan Untuk Membuat Mereka Ikut Ambil Bagian Dalam Keselamatan Tersebut Jadi Saudara Memang Ada Nubuat Tersembunyi Yang Sangat Penting Dan Mata Kita Mestinya Terbuka Untuk Melihat Dan Bagi Orang Orang Yahudi Mereka Mestinya Sudah Tahu Tapi Kenyataannya Tidak Sampai Pada Jamannya Yesus Pun Mereka Anggap Bahwa Yesus Datang Hanya Untuk Menyelamatkan Orang Orang Yahudi Dan Itu Begitu Sukat Diubah Sampai Dalam Bisa Rasul Mereka Yang Kristen Memberitakan Injil Hanya Bara Orang Orang Yahudi Saja Mayortas Dari Mereka Hanya Sebagian Yang Memberitakan Juga Bara Orang Orang Yunani Matanya Mereka Tertutup Loh Kudus Tidak Menjelai Mereka Sehingga Ada Firman Ini Tapi Mereka Tidak Melihat Hal Itu Mereka Pikir Yahudi Saja Yang Bisa Diselamatkan Tapi Jaman Perjanjian Baru Ini Luar Biasa Jelas Jangan Adanya Manat Agung Yesus Logis Rasul Satu 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 Kamu Saksiku Di Yudhia Yerusalem Yudhia Samaria Sampai Kujung Bumi Jadi Seluruh Dunia Harus Di Injili Memang Sudah Dalam Perjanjian Lama Sangat Sedikit Orang Non Israel Yang Diselamatkan Tapi Dalam Perjanjian Baru Tidaklah Demikian Nah Adanya Orang Orang Non Israel Yang Bertobat Seperti Rahab Rut Janda Disafat Naaman Orang Orang Di Kapal Yang Ditumpangi Yulus Ad 16 Dan Orang Orang Niniwe Itu Memberikan Petunjuk Bahwa Nanti Dalam Perjanjian Baru Gereja Akan Terdiri Bukan Hanya Dari Orang Israel Atau Yahudi Tetapi Juga Dari Bangsa Bangsa Lain Bahkan Yahudinya Cuma Minoritas Sangat Sangat Sedikit Yang Banyak Adalah Dari Bangsa Bangsa Lain Dan Itu Sesuatu Yang Bagi Kita Yang Non Yahudi Sesuatu Anugerah Yang Luar Biasa Kita Yang Dahulu Bukan Bangsa Pilihan Sekarang Bisa Diselamatkan Dan Yahudinya Yang Dahulu Bangsa Pilihan Mayurus Menolak Dan Mayurus Menjadi Antiketus Kita Lebih Baik Dari Mereka Tidak Apa Kita Punya Jasa Apapun Tidak Sama Sekali Hanya Alah Saja Mau Lebih Bangun Hati Bara Kita Daripada Kemal Mereka Dan Untuk Itu Kita Harusnya Berjuk Menyukur Dan Memuji Dia Mengapa Tuhan Mengutus Yunus Ke Nineveh Poin Ketiga Supaya Nineveh Bisa Menjadi Pembanding Bagi Orang Israel Atau Yahudi Calvin Berkata Bahwa Yunus Dikirim Tuhan Ke Nineveh Karena Tuhannya Bosan Jengkel Dengan Sikap Tegak Tengkuk Dari Israel Yang Selalu Meramehkan Firman Tuhan Yang Diberitakan Oleh Nabi Tuhan Dengan Mengirim Yunus Ke Nineveh Dan Mempertobatkan Mereka Dalam Tiga Hari Maka Kesalahan Israel Menjadi Makin Menyolok Dengan Kata Lain Tuhan Mengutus Yunus Ke Nineveh Supaya Nineveh Bisa Menjadi Pembanding Tentang Israel Lihat Itu Kamu Dapat Firman Banyak Nabi Banyak Kamu Tegak Tengkuk Kamu Bahkan Angyaya Nabi Dan Macem-macem Itu Kafir Yang Hanya Satu Kali Dikasih Khotba Yunus Dan Semuanya Bertobat Jadi Dibandingkan Semacam Demikian Kelihatan Jelek Mereka Makin Jelek Dalam Zaman Yesus Melayu Di Dunia Ini Dia Juga Menggunakan Ini Sebagai Pembanding Tenghadap Orang-orang Yahudi Pada Saat Itu Kita Lihat Ayat Ini Matius 12 Ayat 40 Dan 41 Sebab Seperti Yunus Tinggal Di Dalam Perut Ikan Tiga Hari Tiga Malam Demikian Juga Anak Manusia Akan Tinggal Di Dalam Rahim Bumi Tiga Hari Tiga Malam Pada Waktu Penghakiman Orang-orang Nineveh Akan Bangkit Bersama Angkatan Ini Dan Menghukum Ya Sebab Perhatikan Ini Orang-orang Nineveh Bertobat Setelah Mendengar Pemberitaan Yunus Dan Sesungguhnya Yang Ada Disini Lebih Daripada Yunus Lebih Daripada Yunus Itu Yesus Sendiri Yesus Sendiri Memberitakan Firman Kepada Mereka Mereka Bertobat Yunus Yang Nabi Balina Dua Luar Biasa Memberitakan Bara Nineveh Nineveh Bertobat Semua Jelat Kamu Lebih Brexit Dari Orang-orang Nineveh Itu Cara Yesus Membandingkan Sudah Kalau Kita Membandingkan Seperti Itu Kita Bisa Juga Membandingkan Dan Berusaha Supaya Dengan Membandingkan Ini Kita Bersikap Lebih Positif Kalau Sudara Mendapatkan Banyak Firman Dan Mengerti Banyak Firman Tetapi Tidak Mempercayainya Atau Tidak Melaksanakannya Atau Dalam Kehidupan Tidak Punya Semangat Dalam Doa Dalam Melayang Tuhan Dalam Memberitakan Injil Maka Coba Lihat Pada Pembanding Pembanding Di Sekitar Saudara Yaitu Orang Orang Ketan Yang Mendengar Dan Mengerti Sedikit Tentang Firman Tuhan Tapi Anehnya Mereka Bersemangat Dalam Doa Dalam Layanan Dalam Memberitakan Injil Dulu Waktu Saya Masih Sering Khotbah Khotbah Di Luar Kalau Sekarang Saya Sudah Menutup Karena Sudah Memang Suara Saya Sudah Tidak Bisa Tapi Tidak Tau Lagi Membaik Saya Tidak Tau Tapi Pokoknya Waktu Itu Beberapa Kau Yang Lalu Saya Sudah Menutup Pelayanan Luar Saya Hanya Khotbah Di Gereja Sendiri Waktu Masih Pelayanan Di Luar Saya Sering Masuk Gereja Gereja Yang Saya Bisa Melihat Dari Pendetanya Khotbah Dan Sebagainya Dan Saya Bisa Melihat Dari Cara Mereka Ngomong Dan Sebagainya Bahwa Pengertian Firman Tuhannya Ini Kacau Balau Tidak Karu Karuan Tapi Anehnya Mereka Pelayanan Semangat Mereka Doa Datang Pagi Sekali Doa Saya Waktu Datang Ke Gereja Mereka Sudah Banyak Yang Berlutut Berdoa Sebelum Jauh Sebelum Kebakti Yang Dimulai Gereja Kita Mana Sangat Minim Yang Mau Dateng Itu Pembanding Untuk Kita Mengapa Kita Yang Dapat Firman Banyak Punya Firman Banyak Ngerti Banyak Kalah Semangat Dalam Doa Serikali Kalah Semangat Dalam Pelayanan Dibanding Orang Orang Yang Ngerti Firman Tuhan Cuma Sedikit Itu Sesuatu Yang Kita Mesti Pertanggung Jawabkan Pada Tuhan Tentunya Jadi Kalau Saudara Ngerti Firman Tuhan Banyak Mestinya Lebih Bersemangat Dalam Mentati Dalam Terdoa Dalam Melayani Dalam Memberitakan Injil Dalam Memberikan Persemangat Dan Dibandingkan Orang Yang Pengertiannya Sedikit Mau Jocor Berusaha Mengubah Sekarang Kita Masuk Dalam Poin B Apa Apa Yang Harus Jurus Lakukan Terhadap Nineveh Di Dalam Aeduan Dikatakan Berserulah Terhadap Mereka Dalam Terjemahan King James Cry Against It Perhatikan Kata Against Itu Bisa Diterjemahkan Terhadap Bisa Diterjemahkan Menentang Jadi Berteriaklah Terhadap Mereka Atau Berteriaklah Menentang Mereka Dan K Enderit Mengatakan Terhadap Atau Menentang Menunjukkan Sifat Mengancam Dari Kotbah Atau Pemberitaan Jadi Kotbahnya Ini bukan Kotbah Yang Enak Kedengaran Kuping Kalau Enak Itu Mungkin Harus Pakai Bahasa Inggris For Tapi Ini Pakai Kata Against Ini Menentang Ini Firma Yang Enggak Enak Bunyinya Enggak Gordor Kalau Enggak Hancur Ketunggang Balikan Kalau Enak Tuhan Itu Kasih Masa Kamu Mau Siasiakan Kasihnya Dia Mau Serahkan Anak Tunggalnya Mati Di atas Tari Salah Untuk Menembus Dosa Manusia Tanggap Pila Kasih Tuhan Percaya Yesus Nah Ini Enak Berada Tapi Itu Bukan Cry Against It Sedangkan Disini Cry Against It Sedangkan Ini merupakan Pusat Dari Suatu Kerajaan Yang Besar Yaitu Asyur Dan Yunus Ini Bukan Cajak Tidak Dikenal Oleh Mereka Tapi Juga Berasal Dari Bangsa Yang Bermusuhan Dengan Mereka Asyur Dan Israel Itu Musuhan Sekarang Yunus Itu Disuruh Oleh Tuhan Untuk Berteriak Menentang Mereka Jelas Ini Menunjukkan Bahwa Yunus Bukannya Disuruh Menyatakan Kasih Allah Kabar Yang Enak Yang Tidak Tetapi Sebaliknya Disuruh Menyatakan Dosa Mereka Dan Memberikan Ancaman Hukuman Tuhan Terhadap Mereka Sebetulnya Dari Sudut Tandang Manusia Atau Logika Ini Merupakan Sesuatu Yang Tidak Masuk Akal Jauh Lebih Lukis Kalau Kita Menghadapi Orang Yang Tidak Dikenal Apalagi Musuh Kita Kasih Berita Yang Enak Tapi Tetap Injil Bukan Enak Tapi Tanpa Injil Enak Tapi Injil Injil Bisa Keras Sekali Tidak Enak Injil Bisa Tapi Bisa Berita Yang Enak Tetap Injil Nah Mestinya Rasanya Logika Kita Memikirkan Seharusnya Berikan Injil Yang Enak Tapi Kenapa Disuruh Cry Against It Terteriak Menentang Nya Calvin Berkata Merupakan Sesuatu Usaha Yang Tidak Menyenangkan Untuk Berteriak Menentangnya Langsung Pada Permulaan Seandainya Mula-mula Disuruh Memberitakan Yang Enak Lu Dikasih Yang Enak Nggak Mau Buah Lu Dikasih Yang Nggak Enak Kamu Ketegatan Kuk Kamu Neraka Nah Itu lain Kalau Lihat Buku KKR Saya Saya Masih Ingat Kota Pertama Kota Penginjilan Yang Saya Masukkan Dalam Buku KKR Itu Adalah Kota Tentang Roma 5 8 Kasih Tuhan Yang Saya Tekankan Kota Kedua Neraka Jadi Kalau Kota Pertama Yang Mempertobakan Wah Keras Dua Neraka Tapi Sudah Bahwa Ini Langsung Tahu-tahu Suruh Khotbah Yang Keras Dan Tidak Enak Di Telinga Ini Menunjukkan Sudah Bahwa Dalam Memberitakan Injil Kita Harus Mengikuti Pimpinan Tuhan Kalau Yunus Disuruh Cry Against It Tahu-tahu Dia Cry For It Maka Dia Tidak Menuruti Berita Firman Itu Kan Biarpun Beritanya Bagus Tapi Kalau Itu Bukan Gendak Tuhan Untuk Disampaikan Itu Jadi Salah Dalam Memberitakan Injil Kita Mengikuti Pimpinan Tuhan Dan Melakukan Apapun Yang Dia Gendaki Jangan Jangan Terpanjang Pada Cara Metode Penginjilan Kasarnya Misalnya Evangelism Explosion Itu Sudah Ada Caranya Habis Ini Ngomong Ini Ngomong Ini Ngomong Ini Atau Sudah Pake Cara Penginjilan Yang Manapun Yang Biasanya Menekankan Kasih Allah Di Awal Penginjilan Juga Pada Waktu Sudah Sudah Mempunyai Langkah Langkah Penginjilan Dengan Sistem Tertentu Jangan Seperti Robot Yang Mengikuti Langkah Langkah Itu Seperti Mesin Robot Itu Pokoknya Dari Kata Poin Pertama Masuk Poin Kedua Poin Kedua Masuk Poin Ketiga Kalau Saya Nyusun Penginjilan Pertama Bicara Dosa Kedua Hukuman Dosa Ketika Jalan Dosa Yaitu Alam Menjadi Manusia Mati Dosa Membuka Jalan Dan Selamat Hanya Karena Iman Dan Lalu Hubungan Antara Iman Keselamatan Dan Perbuatan Baik Memang Poin Poin Disusun Secara Logika Tapi Tuhan Tidak Selalu Bekerja Secara Logika Jadi Orang Tidak Harus Saudara Mengikuti Poin Poin Secara Logika Ini Saudara Kalau Memang Mau Nginjil Orang Saudara Harus Pekat Pimpinan Tuhan Dan Mengikutinya Sambil Ngomong Dengan Orang Itu Sambil Ngomong Pada Orang Itu Maka Saudara Mikir Doa Tuhan Pimpin Aku Aku Mesti Ngomong Apa Kemarin Saya Fitnes Saudara Dan Kemarannya Lagi Kemarin Dulu Saya Baru Dipijat Jadi Kemarin Itu Wah Justu Wakit Semua Bekas Pijatan Karena Cedera Baru Ini Ya Pijatannya Sewakit Sekali Banyak Tempat Sakit Sehingga Kemarin Waktu Saya Pergi Ke Fitness Itu Sebetulnya Sudah Mau Nggak Pergi Cuma Saya Pikir Nggak Pergi Nanti Saya Nggak Olahraga Nggak Bisa Tidur Saya Pergi Saya Pikir Latihan Enteng Enteng Saja Latihan Bagian Bagian Yang Pokoknya Nggak Sakit Nah Pada Waktu Saya Sedang Latihan Memang Enteng Saya Melihat Seorang Cewek Yang Tidak Pernah Saya Lihat Saya Disitu Memang Vetus Yang Barunya Selebriti Saya Baru Dua Bulan Lebih Dikit Cewek Ini Saya Tidak Pernah Ketemu Dia Cuma Duduk Saja Kok Latihan Nggak Angkat Saya Sudah Angkat Beberapa Kali Dia Angkat Saya Tanya Kenapa Kok Latihan 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 Ngomong Apa Gini Ngomong Ternyata Dia Gampang Dia Caham Ngomong Dan Saya Pikir Saya Mau Injil Dia Memang Kalau Saya Fitness Ya Saya Hobi Fitness Luar Biasa Saya Gila Olahraga Tapi Sejak Dulu Sampai Sekarang Kalau Saya Tahu-tahu Dapat Sasaran Penginjilan Orang Yang Bisa Diajak Ngomong Dan Mau Mendengar Saya Tinggal Fitness Kemarin Saya Ngomong Dengan Dia Mungkin Ada Satu Jam Satu Jam Setengah Ngomong Banyak Dan Saya Seorang Pendeta Dan Dia Tanya Apa Dari Keluarganya Dulu Sudah Pendeta Oh Enggak Keluarga Kakafe Total Ini Alas Saya Tidak Nginjil Dengan Cara Tunjukkan Dosa Hukuman Dosa Dan Enggak Tapi Saya Melihat Jalannya Kesana Ya Sudah Saya Alakkan Saya Ceritakan Sharing Pertobatan Saya Karena Sharing Pertobatan Saya Itu Bersama Dia Tidak Mungkin Bisa Bantah Itu Pengalaman Saya Kamu Mau Bantah Bagaimana Kedua Mendengarkan Sharing Terjauh Lebih Enak Daripada Mendengarkan Ayat Dan Dan Ketiga Sharing Pertobatan Saya Jelas Sangat Mengandung Enjil Dari Pertobatan Sampai Panggilan Dari Amat Tuhan Barat Itu Saya Ceritakan Jumlah Dan Pada Waktu Saya Tanya Kamu Dari Gereja Mana Bagaia Ternyata Gerejanya Di USA Jadi Sekolah Di Sana Sudah Lulus Dan Karena Mau Sementara Tinggal Disini Tapi Mau Balik Kesana Cari Kerjaan Jadi Dia Maunya Tinggal Disana Gerejanya Gereja Apa Dia Nggak Sama Gerejanya Gereja Ada Disebutkan Namanya Gereja Apa Gereja Amerika Pokoknya Gereja Mene Potas Dan Atau Pentakota Atau Apa Dia Nggak Ngerti Bedanya Itu Nggak Ngerti Jadi Begitu Nggak Ngerti Apa Pertanah Firman Yaitu Makanya Menyebabkan Saya Nginjil Dia Menginjil Selalu Bekat Pimpinan Tuhan Dan Selalu Ada Kesempatan Nginjil Biarpun Ada Makanan Ada Hobi Hobi Itu Tinggalkan Orang Yang Butuh Injil Ini Diancam Oleh Apai Neraka Apakah Tidak Kasian Kalau Dia Masuk Neraka Selalu Berusaha Kalau Memungkinkan Injil Saya Ini Padahal Bukan Orang Yang Berkarunian Untuk Penginjilan Pribadi Yang Susah Bagi Saya Ngomong Ngomong Dengan Orang Kalau Ngomong Biasa Langsung Gampang Saya Tapi Mengalihkan Dari Pembicaraan Cikula Ke Pembicaraan Roh Itu Sokar Gampang Sekali Kalau Mancing Mancing Kalau Orang Nggak Senang Diajak Om Roh Nih Mancing Saya Nggak Bisa Kemarin Orang Gampang Sekali Enak Saya Injil Saya Senang Saya Bisa Injil Dia Dan Saya Minta Juga Nomor WN Dia Dia Dan Saya Bila Dia Kalau Kamu Mau Tanya Apapun Dalam Usah Tanya Sama Aku Silahkan Aku Hati Jawab Bagaimana Kelanjutannya Saya Nggak Ngerti Tapi Kalau Bersama Laki Laki Saya Akan Lanjutkan Penginjilan Laki Kalau Bisa Tapi Poinnya Jangan Terpanjang Dengan Sistem Penginjilan Yang Manapun Evangelion Evolution Misalnya Nggak Boleh Debat Dengan Terpanjang Hari Tersadar Itu Omong Kosong Karena Kebetulan Orangnya Memang Mau Lebak Lalu Kita Suruh Diam Nggak Bisa Layani Minta Pilihan Tuhan Ngomong Aku Tuhan Bahkan Pada Satu Khod Penginjilan Di Tengah 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 Ngomong 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 Injil Datang dari Engkau Datang dari Engkau Dan Pak Yunus Ada Firman Tuhan Ditolak Kalau Pesan Atau Perintah Dari Bos Ditolak Itu Tidak Berani Biasanya Orang Takut Tapi Kalau Yunus Ini Dari Tuhan Ditolak Pertama Yunus Menolak Perintah Tuhan Poin A Yunus Melarikan Diri Ke Yapu Lalu Pergi Ke Tarsis Kita Baca Dalam Etika Tetapi Yunus Bersiap Untuk Melarikan Diri Ke Tarsis Jauh Dari Hadapan Tuhan Ia Pergi Ke Yapu Dan Mendapat Disana Sebuah Kapal Yang Akan Berangkat Ke Tarsis Ia Membayar Biaya Perjalanannya Lalu Naik Kapal Itu Untuk Berlayar Bersama Sama Dengan Mereka Ke Tarsis Jauh Dari Hadapan Tuhan Ini Menunjukkan Bahwa Yunus Itu Lari Sejauh Mungkin Dari Tempat Dimana Dia Bisa Melaksanakan Perintah Allah Itu Yaitu Nini Jadi Disuruh Nini Itu Kesana Dia Lari Kesini Betul Bertentangan Sejauh Mungkin Dia Mulai Menyingkirkan Dirinya Sendiri Sejauh Mungkin Dari Keberadaan Di bawah Pengaruh Allah Dan Dari Tempat Dimana Ia Bisa Mengenapi Perintah Allah Allah Memintanya Pergi Ke Nini Yang Terletak Di sebelah Timur Laut Dari Rumahnya Timur Laut Yang Kesebelah Sana Dan Ia Segera Menyiapkan Dirinya Untuk Lari Ke Tempat Yang Pada Saat Itu Merupakan Bagian Barat Yang Paling Jauh Barat Itu Sana Tapi Itunya Barat Daya Bukan Barat Ini Bukun Komentari Daya Ia Juga Pergi Ke Alah Yang Persis Berbentangan Dengan Tempat Kemana Ia Telah Dihutus Alah Telah Berkata Pergilah Ketimur Laut Dan Ia Pergi Ke Barat Daya Sana Timur Laut Timur Dan Utara Sana Barat Daya Antara Barat Dan Selatan Ini Aku Lengajar Setengah Mati Lari Persis Bertentangan Dengan Perintah Tuhan Makanya Saya Katakan Tapi Bandar Karena Poin Biser Yunus Lari Jauh Dari Hadapan Tuhan Ada Beberapa Penafsiran Tentang Ungkapan Ini Jauh Dari Hadapan Tuhan Pertama Itu Cuma Dihatikan Menolak Pemerintahan Tuhan Atas Dirinya Atau Menolak Untuk Melayani Allah Kalau Arti Ini Benar Banyak Orang Kristen Lali Jauh Dari Hadapan Tuhan Karena Banyak Orang Tidak Pernah Ada Pelayanan Apapun Untuk Tuhan Dan Kalau Saudara Berani Melawan Tuhan Menolak Pemerintahan Tuhan Atas Tidak Tidak Tuhan Bukan Raja Dalam Hati Saudara Maka Termasuk Orang Ini Ini Kata-kata Albert Bans Yunus Lari Bukan Dari Hadapan Kehadiran Allah Tetapi Dari Keberadaannya Di Hadapannya Sebagai Pelayannya Falvin Mengatakan Bahwa Yunus Tidak Begitu Salah Pikirannya Tidak Begitu Goblok Sehingga Mengira Bahwa Dia Bisa Lari Dari Hadapan Tuhan Yang Maha Ada Nabi Ini Pasti Cukup Punya Pengetahuan Dan Pasti Tahu Kalau Allah Maha Ada Maha Bisa Lari Dari Hadirat Tuhan Kalau Allah Maha Ada Lari Kemana pun Allah Ada Bandingkan Dengan Masmur 139 Ayat 711 Kemana Aku dapat Pergi Menjauhi Rohmu Kemana Aku dapat Lari Dari Hadapanmu Jika Aku Mendaki Kelangit Engkau Di Sana Jika Aku Menaruh Tempat Tidurku Di Dunia Orang Mati Disitupun Engkau Jika Aku Terbang Dengan Sayap Fajar Dan Membuat Kediaman Di Ujung Laut Juga Disana Tanganmu Akan Menuntun Aku Dan Tangan Jika Aku Berkata Biarlah Kegelapan Saja Melengkuh Aku Dan Terang Sekeliling Kau Menjadi Malam Maka Kegelapan Pun Tidak Menggelapkan Bagimu Dan Malam Menjadi Terang Seperti Siang Kegelapan Sama Seperti Terang Apakah Yurus Tahu Tentang Matmur 139 Ini Yang Jelas Menunjukkan Orang Tidak Mungkin Lari Dari Hadir Tuhan Karena Lari Kemalapun Tuhan Ada Disana Kelihatannya Ya Dia Tahu Karena Kalau Dilihat Dari Yunus Dua Maka Terlihat Dengan Jelas Bahwa Dia Sangat Menang Kita Makbur Ini Nanti Kita Mempelajari Pada Waktu Mempelajari Yunus Pasal Dua Jadi Kalabin Beranggapan Bahwa Yang Dimaksud Adalah Dia Menolak Pemerintahan Tuhan Atas Dirimu Dan Bukum Kementer Berkata Dia Tidak Terus Setuju Dengan Kalabin Mungkin Jadi Bagi Dia Ada Kemungkinan Bahwa Yunus Memang Lari Dari Hadirat Tuhan Karena Dia Berkata Demikian Orang Berdosa Biasanya Tidak Logis Seandainya Dia Logis Atau Dia Punya Akal Sehat Dia Tidak Lagi Merupakan Orang Berdosa Nabi Beran Beran Tuhan Itu Sebetulnya Tidak Logis Karena Dia Cukup Tidak Logis Untuk Beran Beran Tuhan Dia Bisa Juga Tidak Logis Untuk Lari Dari Hadapan Tuhan Biarpun Secara Teoretis Dia Mengerti Alam Ada Tidak Mau Tahu Lari Itu Sada Masih Belum Bisa Ditentukan Yang Mana Benar Yang Kedua Meninggalkan Israel Kalian Berkata Jauh Dari Kehadiran Tuhan Di Luar Tanah Israel Dimana Yeropa Tinggal Di Baik Allah Dan Menyatakan Kehadirannya Jadi Ini Yang Dimaksudkan Menurut Penafsiran Yang Kedua Ini Meninggalkan Israel Israel Ya Tanah Yang Dipilih Oleh Allah Untuk Didirikan Baik Allah Dan Allah Hadir Di Sana Sekalipun Dia Juga Hadir Di Tempat Lain Tapi Ini Dian Tempat Yang Dia Paling Hadir Dipanding Tempat Lain Di Dunia Jadi Jauh Dari Kadian Tuhan Itu Artinya Di Luar Tanah Israel Sejauh Mungkin Jadi Beberapa Arti Kalian Lanjutkan Calvin Menambahkan Bahwa Kata-kata Jauh Dari Hadapan Tuhan Ditulis Sampai Dua Kali Dalam A3A Dan 3B Untuk Menunjukkan Bahwa Ini Bukan Merupakan Suatu Dosa Yang Remeh Sudah Pasti Bukan Remeh Saudara Mau Diartikannya Manapun Ini Nabi Nabi Bandar Luar Biasa Betul Betul Berani Berbuat Dosa Sengaja Tahu Allah Itu Siapa Dan Sengaja Melawan Allah Luar Biasa Bandarnya Saudara Saudara Pelajaran Ini Sampai Disini Saja Memang Sebetulnya Bersambung Tapi Kalau Saya Sambung Nanti Terlalu Panjang Biarpun Halamannya Pendek Tapi Ini Pembahasannya Cukup Panjang Jadi Session Keduanya Yang Merupakan Sambungannya Akan Saya Bahas Pada Kalian Akan Datang Nah Tapi Disini Sudah Kita Cukup Belajar Tentang Banyak Hal Nabi Bisa Lari Dari Tuhan Pendeta Juga Bisa Lari Dari Tuhan Ingat Saudara Pendeta Pendeta Yang Sudah Sekarang Ini Cari Duit Itu Menjadi Seterusnya Yang Paling Penting Saudara Itu Sama Seperti Yunus Saudara Lari Dari Panggilan Tuhan Cuma Satu Yang Belum Terjadi Ditelan Ikannya Belum Tapi Ingat Kalau Saudara Niro Yunus Ini Dan Itu Terus Teruskan Mentang Mentang Tuhannya Sabar Jangan Kaget Kalau Ditelan Ikannya Terjadi Juga Memang Tidak Harus Persis Sama Tapi Pokoknya Bencana Yang Luar Biasa Yang Membuat Saudara Pasti Tidak Bakal Tahan Saat Bandel Bandelnya Yunus Dia Tidak Tahan Tiga Hari Di Dalam Perut Ikan Bayangkan Tiga Hari Dalam Perut Ikan Bagaimana Pengap Baunya Dan Sebagainya Kalau Mau Tahu Beli Ikan Taruk Di Hidung Saudara Ikat Di Sana Dan Biarkan Sampai Hari Ketiga Hari Satu Bukannya Maka Saudara Mungkin Tahu Seper Sepuluh Penderitaan Yunus Allah Allah Bisa Memberikan Penderitaan Yang Dia Tahu Paling Tidak Bisa Kita Tanggung Dan Saat Bandel Bandel Yunus Bertobat Saudara Sebelum Apa yang Menimpa Yunus Menimpa Saudara Kan Seolah Dibangkan Tuhan Dan Sekarang Kerjanya Cari Duit Dan Bakenya Bertobat Pendeta Pendeta Yang Jadi Calek Calek Dapat Duit Lebih Banyak Bertobat Kecuali Saudara Memang Dibanggil Tuhan Ya Buang Pendetamu Tapi Kalau Memang Dipanggil Tuhan Meninggalkan Panggilan Tuhan Saudara Melakukan Hal Yang Sangat Terpaya Sama Sting Yunus Lakukan Cepat Bertobat Sebelum Terlambat Tuhan Memberkat Saudara Amin Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Bahwa Kami sudah boleh Mendengar Sebagian Firman Tuhan Dan Ada Teladan Negatif Dari Seorang Nabi Yang Sebetulnya Kenal Engkau Dan Sebetulnya Merupakan Seorang Yang Sung-sung Percaya Tapi Entah Kenapa Bisa menjadi Begitu Bandel Dan Tidak Mau Menuruti Perintah Mu Tuhan Kami Banyak Belajar Hal-hal Lain Di Dalam Belajaran Kotbah Ini Dan Biarlah Kami Bisa Melaksanakannya Menanggapinya Dan Dengan Demikian Kami Bisa Lebih Menyenangkan Engkau Dan Lebih Memuliakan Engkau Dan Tolong Setiap Kami Mencari Panggilan Tuhan Tuh Kami Peranan Apa Engkau Tidak Seperti Yunus Sekalipun Kami Tidak Senang Dengan Panggilan Itu Biarlah Kami Tetap Mentaat Dan Setia Dalam Ketaatan Terpanggilan Itu Sampai Kami Bertemu Dengan Engkau Muka Dengan Muka Dalam Kejalan Surga Terima Kasih Bapak Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amen Tidak